Intro Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jambi M. Dianto menggelar inspeksi mendadak ke beberapa supermarket yang ada di kota Jambi. Hal ini terkait dikeluarkannya surat edaran dari Bepom RI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi atau Diskerinda tentang perkembangan temuan parasit cacing. Pada produk ikan makarel kaleng yang mengerucut pada ditariknya izin edar berhadap produk tersebut. Pada sidak kali ini satu persatu produk ikan makarel kaleng dicek oleh Sekda Provinsi Jambi, Bepom, Disperinda Provinsi Jambi dan Disperinda Kota Jambi. Hasilnya, ratusan produk ikan makarel kaleng dengan berbagai merek ditarik dari peredarannya. Surat keputusan Bepom RI menyatakan bahwa dari 66 merek terdapat 27 merek positif mengandung parasit cacing dengan jenis anisakis. Berkait penarikan semua produk makanan ikan kaleng yang positif mengandung cacing akan direcanakan untuk dilakukan pemusnahan. mengandung cacing adalah jenis ikannya makarel. Jadi bukan rak makanan dalam kaleng yang jenis ikannya sardin. Jadi ikan dalam kaleng yang jenis ikannya. Jadi jenis ikannya adalah ikan makarel. Tapi tadi ada hasil sidak kita ada temuan memang belum ditarik hal yang ini, soalnya yang ini. Ya, jadi itu pun, jadi kita minta nauti dengan bebel. Walaupun dia merek makarel, tapi ada juga sesuai dengan surat edarnya, nomor edar. Jadi nomor edarnya juga diteriti, lalu pet juga diteriti. Ini harus periksanya ketil, jadi satu persatu kaleng itu kita lihat. Jadi tidak sembarangan merek makarel pun harus kita tarik. Dari Jandi, Ria Agustin, Nurani Wulansari, Tribrata TV, Salam Tribrata.